Selamat datang kembali di Time Out Gue tau beberapa dari kalian udah kangen banget untuk liat studio ini lagi Tapi yang pasti gila gue kagok banget sih bikin Time Out hari ini ya Gue udah off beberapa hari dan sekarang ini gue rusty banget Ini adalah take nomor 39 Jadi semoga aja sekarang ini lancar dan Time Outnya bisa selesai Amin Tapi yang pasti I'm back in Jakarta, Indonesia Tapi hanya untuk beberapa hari saja Tiga hari setelah ini pun kita akan terbang ke Timika, Papua Untuk meliput pond, basket Wah gila gue udah lama banget sih gak ngeliput Even game basket kali, setahun ada kali gue gak ngeliput game basket di Jakarta ataupun juga di Indonesia So I'm very excited untuk ketemu pemain-pemain juga disana Akan catch up juga udah lama gak ketemu mereka Dan gue penasaran kira-kira siapa yang akan jago nanti mainnya di Papua So I'm super excited walaupun gue juga agak-agak ngeri-ngeri sedap jujur kesana Ada katanya ada orang, ada malaria, ada ini, ada itu Tapi pasti gue mencoba untuk hati-hati nantinya Dan semoga juga makanan ada yang gue bisa makan nanti disana Gue sih bawa indomie sih, gue disuruh bawa indomie, bawa abon Dan juga makanan siap saji Karena katanya kalo malem itu agak susah untuk cari makan di Timika nantinya So doi nih guys, agar semuanya lancar dan juga terbang itu agak jauh Agak ngeri juga kesana Jadi semoga terbangnya juga aman, so amin So, kalo gitu langsung kita masuk ke time out hari ini Actually belum masuk ke time out hari ini sih, kita akan ngomongin dulu Ini ada mobilnya siapa nih di Semarang nih Mobilnya di Semarang itu ada stikernya I'm doing it for Indonesian Basketball Culture Lalu ada stiker No Limitsnya Gue penasaran nih, mobil siapa nih keren nih Kayaknya harus gue kirimin stikernya yang asli nih Bisa ditempel nantinya di mobilnya But shout out though, thank you so much for supporting My hashtag dan juga brand gue yaitu No Limits No Limits udah buka lagi sih di Tokopedia guys Jadi kalo kalian mau beli baju No Limits Sekarang ini kalian bisa langsung aja ke Tokopedia No Limits Dan sekarang gue bisa kirim Kalo main-main gak ada yang kirim Jadi itu kenapa tokonya tutup But ya, tadi kalian sudah melihat videonya Ben Simmons dan juga John Wall Latihan bareng, tambahnya ini di Los Angeles Mereka kayak pelatihnya sama ya, yaitu Chris Johnson Dan John Wall kayaknya marah banget tuh di video-in Karena kita tahu dua poinnya lagi dikaitkan untuk deep trade Jadi orang pada bilang, ini kayaknya cocok nih Ben Simmons dituker John Wall Jadi Ben Simmons ke Houston Rockets Dan juga John Wall ke Philadelphia, V7, Sixers It's not a bad... It's not a bad trade menurut gue Jujur aja kalo memang fansnya Sixers Mikir John Wall, Joel Embiid, Mathis Tybul, Tobias Harris, Seth Curry That's not a bad line up, man I think that's a pretty good line up kalo John Wall bisa stay healthy Kita tahu John Wall memang udah 2 tahun ini cedera-cedera terus Tapi kalo dia bisa stay healthy, I think that's not a bad trade at all Gua pun udah cape banget dengan dramanya Ben Simmons ini Jadi Daryl Mowry, please lah Gak usah mintanya banyak-banyak lah Dan karena juga Ben Simmons udah ngancem kan Dia bener-bener gak akan datang training camp Training camp tinggal 5 harian lagi nanti di Amerika Men, kita udah semakin... We are getting closer to NBA season So I'm very excited about that Bingung, nge-freeze brainnya Tapi yang pasti, iya main gue cape banget dengan dramanya Ben Simmons dan juga John Wall ini Just please Daryl Mowry, get it done Get it done, agar kita juga bisa move on dengan our life Dan kita juga sebagai pemain NBA Fantasy Kita bisa tahu apakah kita perlu nge-draft Ben Simmons dan juga John Wall atau tidak So thank you so much kepada Daryl Mowry Semoga aja minggu depan udah lebih kejelasan lah ya Dia akan pindah kemana Dan setau gua pun juga sekarang Portland itu semakin kenceng aja Mereka kayaknya udah berani loh Kasih CJ Lalu juga Robert Covington dan juga beberapa picksnya mereka And that's not a bad deal at all CJ juga oke banget menurut gua Dan Robert Covington balik lagi ke Philly Dan Robert Covington ini Kalo kalian main NBA Fantasy gak rugi juga Ngambil dia, bloknya sama skillsnya juga oke banget Yang paling aneh yang gua bingung adalah kelabilannya Doug Rivers Kita tahu setelah playoff mereka di eliminated sama Atlanta Hawks Doug Rivers sempet bilang bahwa Ben Simmons ini udah hopeless banget sih Hopeless banget Kalo ada Ben Simmons jadi poin kartu mereka Mereka gak tau apakah bisa masuk final atau tidak Tapi gua gak tau nih gua baca di Twitter Katanya hari ini dia mengeluarkan statement di first take Bahwa kalo Philly ada Ben Simmons Mereka bisa masuk ke NBA final So what the fuck dawg I don't know man Gua bener bingung sih ada apa di Philly Apakah ini permainan psikologi atau apa Gua gak ngerti juga Tapi ini menurut gua statement yang sangat aneh sekali Dikeluarkan sama seorang Doug Rivers Apakah Doug Rivers desperate untuk poin kartu juga Mungkin dia masih belum terlalu mempercaya Tyrese Maxx Mungkin untuk jadi poin kartu utamanya mereka tahun depan Yeah man Philly is a very fucked up place right now menurut gua sih Gak jelas banget sih But, ownernya Goalsay Wars Joe Lacob ini kasian banget Doi Doi paling dimintain klarifikasi doang Tentang apakah Ben Simmons akan ke Golden State Warriors atau tidak Dia sebenernya memberikan jawaban yang menurut gua oke banget sih Dia bilang bahwa kayaknya Ben Simmons gak akan ke Golden State Warriors Dia kayak menolak Ben Simmons gitu Dibilang katanya sistemnya kayaknya gak akan fit Sorry Katanya Ben Simmons itu tidak akan fit dengan sistemnya Golden State Warriors Jadi itu kenapa Golden State Warriors tidak terlalu tertarik untuk Ben Simmons Jadi gue gak ngerti sih peraturan ini gue Tapi itu asem banget sih 50.000 USD lumayan juga tuh dendanya Dan Warriors kabarnya masih ada 2 roster spot Kita tahu beberapa minggu terakhir ini ada gosipnya bahwa gak gosip-gosipnya Karena ada beritanya bahwa Wars itu akan workout IT Isaiah Thomas, Quinn Cook dan juga Avery Bradley Semoga gue berdoa banget temen gue Wih temen sebutnya So asik banget gue Ya pasti semoga aja IT bisa menerbakan 1 spot dari 2 spot itu Menurut gua IT masih deserving banget Walaupun gua tahu Defense nya dia liability Jadi dia perlu tim sebenernya yang defense nya bagus sih Agar ada yang help defense dia selalu Kok untuk poin nembak sih Menurut gua IT masih bisa banget sih untuk main di NBA Ya kita lihat aja Kira-kira nanti Warriors akan ngambil siapa untuk mengisi 2 spot terakhirnya mereka And ya itu adalah opening dari gua Hari ini gak ada comment of the day Karena comment of the day nya mungkin udah basi banget ya Udah 5 hari yang lalu Hari ini gua akan live chat juga nanti malam jam 8 Bagi kalian yang members Hopefully semua members gua bisa join Karena ini kita akan memberikan giveaway untuk members gua Gua mau kasih giveaway satu juga sih untuk non-membersnya Gua belum tahu caranya gimana So bagi kalian yang ingin ngobrol-ngobrol juga Kan udah lama gak live chat sama gua Jam 8 malam hari ini Pastikan kalian join live chat gua Oke house of memes Udah lama banget gua gak bagi memes Kasian juga Cel Cel ini adalah kaptennya untuk house of memes Di discord group gue Gua udah lama banget gak share Tapi hari ini dia ngasih lihat Karim Abdul Jabbar Wah ini salah satu One of the greatest player of all time di NBA Dia mainan memes juga ya Dia ngepost gambar kaktus Terus kira-kira siapa nih Mesti jaga AD Menurut dia AD kayaknya gak bisa dijaga Kenapa itu Dia akhirnya kasih gambar kaktus AD sih rambutnya disini aneh banget sih Tapi AD baru married Wih congratulations to AD Woh padanya joget-joget semua kemarin ini Para pemain Los Angeles Lakers They had a good time AD's wedding Dimana Lebron Lalu juga ada Jared Dudley Jagoan kita semua Jared Dudley Kalau kata bokap gua Kalau gak ada Lakers Kayaknya gak bisa juara Lakers Kata bokap gua begitu tuh Bobby Arifin 2021 Statemennya Kalau gak ada Jared Dudley Lakers tidak bisa juara Tapi pasti AD sih gue Yang penting healthy aja sih Kalau AD healthy I think Lakers itu bahaya banget Kuncinya di playoff itu Lebron AD itu 100% Kalau Lebron AD 100% Di playoff Man they gonna be Hard to stop sih menurut gua Mungkin hanya Brooklyn Nets Bisa stop mereka Kita lihat timnya mereka pun Ngeri banget ya Si Lakers ini ya Dan ngomongin Lakers dan juga Lebron Lebron main memamerkan Jersey nomor 6 nya Untuk pertama kali setau gua Dimana dia pakai Itu ada juga ada sponsor baru Restoran Korea itu Bibigo No guys not Bigo live ya Bibigo Jangan sampai salah Jangan sampai salah Karena gua tau otak kalian semua Pasti akan kesana Tapi pasti Lebron looks good man Year 19 Kita tau juga man Dia ada videonya Dia working out with North of Wales bro Lebron Satu juta dolar Satu tahun Badannya Gak bohong lah hasil ya Dia masih ripped banget Dan juga ototnya masih oke banget And Waktu itu Waktu pindah ke Miami itu Dia langsung nomor 6 ya Dia tahun keduanya baru juara But we will see lah Apakah dia bisa bawa lagi Kesat atau tidak Untuk juara di musim mendatang ini And berikutnya ada Kelly Oubre Tsunami Puppy Wah senyumnya lebar banget nih Di foto medianya kemarin ini Tapi Tsunami Puppy Nanti kalau jadi 6man Jangan marah ya Jangan ngambek ya Ntar semangatnya jangan makin kecil nih Karena kita tau Tsunami Puppy Sempet ngambek ya Di Gold State Awards Waktu itu Karena dia akan jadi 6man Tapi untungnya dia jadi Starling Line Up Karena Clay cedera Kali ini di Charlotte Hortish ini Saingannya Untuk jadi Starling Line Up Akan sengit banget nih Kita tau ada Lomelo Kayaknya gak mungkin cadangan Terry Rozier Baru dibayar Kayaknya gak mungkin cadangan juga Dan juga ada Gordon Hayward Nah Gordon Hayward ini Kalau dia bisa healthy I think he gonna start Kalau dia gak bisa healthy Mungkin hokinya lagi nih Hokinya Kelly Oubre Untuk menjadi starting line up Tapi yang pasti Charlotte Hortish ini Salah satu tim Yang menurut gue Decent Conference Bisa mengejutkan next season Karena kita tau Masih banyak banget Pemain-pemain mereka Up and coming PJ Washington gue suka banget Miles Bridges gue suka banget Dan underrated signing Menurut gue adalah Mason Plumlee Mason Plumlee Mason Plumlee ini adalah upgrade Dari Cody Zeller Dan juga center-centernya Horace sebelumnya Jadi menurut gue dengan hadirnya Mason Plumlee ini Yang bisa kick out bola Dia pinter banget Untuk cari teammates-nya Apalagi ntar Kalau ada James Booknight Juga bisa nembak 3 poin Siapa lagi yang gue ketinggalan ya Pemain Charlotte Hornets Tapi yang pasti menurut gue Ini squadnya mereka Oke banget Si season ini Si season ini oke banget Ya masih ada Kelly Oubre Dan juga Gordon Hayward Yang bisa nembak Dan Terry Rozier Jadi Saya pikir mereka punya squad yang selesai Walaupun muda-muda Tapi ini Mereka akan menyenangkan Dumb Dan Chicago Bulls Ini akan menyenangkan Untuk menonton Oke Berikutnya ada Jay Cole Jay Cole main bareng ya Sama Orlando Magic Jay Cole kita tau sempet main Di Liga NBA Yang Afrika ya Benua Afrika kemarin ini Dimana dia cuma main 2 game Atau 3 game Pas itu dia balik lagi ke Amerika But Ya he's old though He's like 35 Or 36 Something like that Tapi kita tau memang dia Dia ga game Dia waktu itu mau coba ngedunk juga Di NBA All Star Waktu dunk contest ya Waktu saat dunk contest itu Tapi pasti Man lumayan juga loh Dia nembak 3 poin Dari corner Masuk loh si Jay Cole ini Ya Ini I think This is a smart move Dari coach Jamal Mosley Kita tau Pemainnya All The Magic Semua masih muda-muda Semua Dan lu kok bisa ajak Jay Cole Pasti pada hype semua lah Jadi dia juga bisa membantu Untuk chemistry-nya All The Magic Nanti kedepannya Kita tau All The Magic ada Ada Jalen Sox Ada Markel Falls Cuma O'Kiki Wanda Carter Jr. Cole Anthony I think they have a pretty good squad too Walaupun kata Richard Jefferson Jangan terlalu hopes Terlalu banyak Karena memang ya Keliatannya bagus Tapi biasanya ya Tetep lah nomor 10 Atau nomor 11 Selain paling nanti mereka di Eastern Conference Mungkin juga nomor 12 sih I think they going to the playoff Ataupun juga Gue ga tau play internment Masih ada atau tidak Tapi I think that's gonna be tough for Atlanta Gue lagi nontonin si road tripping itu Road tripping itu sih Tapi gue nontonin cuma kayak 20-30 menit pertama Untuk tau-tau doang sih Karena si Richard Jefferson sama Channing Frye Kerjanya cuma ngeledekin orang doang sih Mengeledekin dirinya mereka sendiri Dan berikutnya ada J.J. Reddick Ngomongin Orlando Magic Ini salah teman-teman pemain Orlando Magic ya Ini coba bridgingnya biar asik aja Biar enak gitu J.J. Reddick pen season setelah 15 season Di NBA Gue juga sempet inget dia bermain untuk Los Angeles Clippers gue Dimana kalo gak salah tuh Dia bantuin Clippers kenalain Santo Newspers dulu ya Di NBA playoff ya Kalo gak salah sih inget gue Yang waktu si Fitri yang game ke-6 ya Atau game ke-7 tuh Dia depannya tim Duncan Floater But ya That's my Clippers Tapi pasti sekarang balik lagi J.J. Reddick J.J. Reddick kalo kita semua pasti ingetnya adalah Salah satu shooter terbaik di NBA Dia nomor 15 Untuk 3 point dalam sejarahnya NBA Dimana dia mencetak 1.953 point dalam karirnya dia Dia terakhir main di Dallas Mavericks Tapi gak main terlalu banyak Hanya 13 game aja Karena dia banyak cedera juga Average nya 4,4 point per game Dia pun kemarin Dan lucu juga Announce his retirement itu Di podcastnya dia Dia mengatakan bahwa Ini saatnya dia Untuk menjadi papa Ataupun juga jadi ayah Untuk anak-anaknya Serta juga yang pasti Katanya permainan dia udah gak up to his standard Jadi dia itu kenapa tau Kalo ini adalah saatnya yang tepat untuk pensiun Dan memang sih pemain-pemain itu kalo tau nih gak maksain nih Gak maksain kalo mereka udah tau Emang udah gak se-standartnya mereka mainnya Emang lebih baik untuk pensiun aja Dan Jay Reddick menurut gua Man Very accomplished players banget Gak semua pemain bisa main 15 tahun di NBA Dan juga di Duke Dia juga legend banget dulu ini So yeah Sekarang ini dia bisa fokus Untuk menjadi ayah Dan juga fokus kepada podcastnya Ateem podcastnya dia juga Salah satu podcast yang sangat menarik sekali Untuk didengarkan Gua terakhir nonton dia sama Sama Taris Halliburton Seinget gua Hehehe Dan berikutnya hari kita bintang ke Brandon Jawaro Yang sudah latihan bersama tim barunya Akhirnya dia bebas juga Karantina di Jepang Dia latihan dengan tim barunya itu Utsunomiya Brex Gua harus baca gak boleh salah Jadi ini dia nembak 3 point Dan juga mungkin ada videonya beberapa Dia lagi latihan juga Man Brandon Jawaro gonna be really really good Di B-League nantinya Jujur gua gak tau B-League seasonnya kapan mulai Tapi setau gua juga bulan depan ini So we gonna do some live chat juga nanti untuk B-League Untuk ngelihat Mungkin kalo Brandon lawan Kobe Paras Ataupun juga kalo Brandon lawan Bobby Ray Paras Jr. 30 Pokoknya kalo lawannya ketemu main-main Filipina Kita nonton lah nanti untuk si Brandon Jawaro ini And Brandon I think secara lifestyle Dia akan cocok banget Kita tau dia orangnya anaknya fashion banget ye Fashion banget dan juga bagaimana personalitynya Dia kan sangat loud sekali Dia suka pake kuteks di kukunya Dan juga gayanya nyentrik banget I think he will blend in really well Untuk street culture nya di Jepang I think he will have a blast man I think he will have a blast untuk di Jepang nanti So I'm very happy for him Semoga aja dia bisa membantu timnya nanti lolos ke playoff Dan juga menjadi juara Ada si Isaac Fontu ini Ini juga Isaac Fontu ini jago banget ini Dia itu pemain nasionalnya si New Zealand So they're gonna be on the same team So I'm very excited to see them play juga nanti together Gua penasaran sih pemain asingnya siapa ya Pemain asingnya kira-kira yang mereka bawa nantinya So yeah just keep updated aja sih nanti disini sih Dan sebelum kita terakhir Bima Risky dan juga Coke Akan ke tim baru Bu gila ini dia Startnya muda bikin berita sih gak tang-tang Langsung kasih tau ya Pokoknya mereka akan ke tim baru Gak akan bilang ke tim pendatang baru Gak bilang ke tim mana tapi yang pastinya Tapi SM udah hilang 4 pemain sekarang ini ya Udah hilang Rivaldo karena cederah Lalu juga hilang Christian Lim yang kedewa United Dan sekarang mereka kehilangan Coke dan juga Bima Kedua pemain ini kontraknya udah habis Katanya nego 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 Gak ketemu harganya Sehingga itu kenapa mereka gak lanjut lagi di Satria Muda Tapi at least dua-duanya sudah menjadi juara Sudah menjadi juara di IBL Jadi sekarang ini mereka akan mencoba untuk mencari menit Ke tim barunya mereka Dan juga kontribusi lebih banyak Karena Bima tahun lalu pun juga lebih banyak di bench ya Sedangkan Coke selalu ada di bayang-bayangnya Hardianus Dia waktu itu mungkin start waktu si Hardianus itu ada di timnas aja Tapi sekarang ini Coke Menurut gue udah hampir pasti kayaknya akan ke Ranspeak Basketball Kita tahu presidennya Ranspeak yaitu Jeremy Emmanuel Dia punya relationship yang bagus juga dengan Coke Dan I think Ranspeak ini selalu akan menjadi tim sekarang ini Akan menjadi tim yang paling menarik untuk free agent Jadi gue merasa ada unfair factor juga nih Karena siapa sih yang gak mau ke Ranspeak Karena memang Ranspeak ini kalau kita lihat dari secara manajemen aja Mereka tuh kayaknya rapi banget dan juga kayaknya punya visi yang besar sekali Mereka pun juga kayaknya pengen bawa timnya ke Amerika Tanding-tanding Jadi ke Eropa Mereka juga bahas tentang Verne Bace Dan juga mungkin basic task mungkin nantinya di Turki gitu kan Jadi ini akan membuat pemain semakin menarik Dan ini akan menjadi nilai lebih untuk Ranspeak ini menarik Dari para pemain-pemain free agent Mungkin ini kayak Lakersnya gitu lah ya Kita tahu kayaknya pun juga gosipnya mungkin Nuka akan kesana Mungkin Galang Gunawan Mungkin ini itu Hari ini pun gue dengar KTK Lab mungkin kesana Yus mungkin kesana Dan Lwenas mungkin kesana Jadi kita tunggu aja lah nanti ya kira-kira bagaimana Ranspeak Seperti yang ketahui mereka akan announce squadnya mereka itu setelah PON nanti ini Dan that's gonna be very very huge Bima gue nggak tahu dia kemana Bima Rizky gue nggak dengar gosipnya dia akan kemana Tapi gue harapkan dia akan ke salah satu tim seperti Evos Bumi Borneo ataupun juga Hawks Jadi salah tiga tim baru lainnya ketutup banget Menurut gue ketutup banget sama si Ranspeak ini Karena semua orang sekarang ini lagi ngomongin Ranspeak, Ranspeak, Ranspeak semua Sedangkan kita nggak terlalu mendengarkan berita tentang Evos Bumi Borneo dan juga Hawks Gue penasaran kira-kira pemain siapa yang akan mereka bawa nantinya Ataupun mereka akan sign Karena free agent pun juga nggak terlalu banyak Kayak sekarang ini di IBL Oke Itu dari Coke dan juga untuk Bima Rizky Gue selalu ngomongnya Bima Perkasa mulu Gue nggak tahu kenapa Sekarang kita berikutnya ada beberapa video Joran Kilginan gila yang ngedunknya masih sakit juga nih orang Dia udah didang baru bolehnya disundul dulu Lalu didang sama dia That's not bad at all Menurut gue, that's pretty good Tapi yang paling gila ini sih satu lagi sih Kalo dia bisa pull it off gila sih Tiga 360 Gue mau pake bahasa Indonesia 360 double between the leg That's fuck man That's crazy sih Kalo dia bisa pull it off Itu kalo di NBA dunk contest nilainya udah 70 tuh Udah nggak 50 lagi man That's crazy Kita belum pernah sih melihat dunk seperti itu So hopefully one day you can do it Dan ini terakhir ada video dari Filipina Gue iseng aja sih Gue udah liat hoop junkie lucu aja menurut gue Ada nggak nih kalian yang main defensenya kayak gitu Ini ngakak banget sih defensenya menurut gue sih Ini defensenya bisa bikin screen bagus nih Screennya orang nggak bakal bisa lepas sih dari screen kayak gini sih So itu aja sih Semoga menghibur Karena seperti gue bilang Time out gue ke depannya nggak akan terlalu berat-berat banget Topiknya semoga aja bisa lebih enteng Karena memang gue pengen entertain kalian Kalian mungkin udah penat kerja Udah capek banget kerja Jadi kan kalian pasti nggak mau nonton yang berat-berat juga So hopefully ada beberapa segmen yang mungkin gue bisa kasih kalian sedikit hiburan Dan kalian bisa lebih senang dan lebih happy Dan make sure day brighter and happier So itu adalah tekad gue ke depannya untuk time out So thank you so much guys for always supporting time out Hopefully you guys enjoy today's episode Jangan lupa seperti biasa guys Untuk kasih like, kasih komen And jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian And I will see you guys again tomorrow Peace out